Ada banyak teori tentang asal-lusul orang Jawa atau suku Jawa. Sejarawan menulis suku bangsa di Indonesia termasuk Jawa berasal dari Yunan, Cina, dan India. Dalam babat tanah Jawa juga disebutkan sejumlah tokoh yang pernah menaklukkan Jawa seperti Adi Saka dan Sheikh Subakir yang namanya muncul dalam serat Jangka Jayabaya. Salah satu sejarawan yang melakukan penelitian asal-lusul orang Indonesia adalah Von Hein Geldem. Dalam argumennya, Geldem menyebut nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Menurutnya, semenjak tahun 2000 sebelum Masai sampai dengan tahun 500 sebelum Masai atau dari zaman batu Neolitikum hingga zaman Perunggu, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan, di Cina Selatan, ke daerah-daerah di Asia, bahkan daerah selatan termasuk Kepulauan Indonesia. Perbindahan ini terjadi secara besar-besaran diperkirakan karena adanya suatu bencana alam atau adanya perang antar suku bangsa. Mari kita bandingkan dengan usia fosil yang ditemukan di Sangiran, Seragen, Jawa Tengah. Pada tahun 2016 lalu, ditemukan fosil manusia purba Homo erectus archaic yang hidup antara 1,5 hingga 1 juta tahun lalu. Menurut Kepala Balai Belastarian Situs Manusia Purba, Sukronedi, Homo erectus archaic adalah goyuan manusia purba tertua, yakni sebelum Homo erectus tipik yang hidup antara 800 ribu hingga 300 ribu tahun yang lalu, dan Homo erectus progresif yang hidup antara 300 ribu hingga 100 ribu tahun lalu. Artinya, saat orang-orang dari Asia Tengah datang tahun 2000 sebelum Masai, pulau Jawa sudah dihuni manusia. Suku Jawa juga tidak berasal dari Jambu Dwipa atau India bersamaan dengan kedatangan Aji Saka. Mengapa Aji Saka dikenal sebagai pencipta tahun tarik Saka atau setidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di tanah Jawa? Lalu kapan kalender Saka dimulai? Era Saka dimulai tahun 78 Masehi alias jutaan tahun setelah ada penghuni di tanah Jawa. Ada juga dikisahkan Aji Saka merupakan penakluk Raja Medang Kamulan Prabu Dewa Tengkar sehingga kemudian Aji Saka menjadi penguasa kerajaan tersebut. Jika merujuk pada kisah ini, maka saat itu pulau Jawa sudah berpenghuni dan memiliki peradaban. Bahwa Prabu Dewa Tengkar digambarkan sebagai raja lalim dan suka memakan manusia, sulit dibenarkan mengingat kisah tersebut ditulis oleh penakluknya atau setidaknya oleh anak keturunan Aji Saka. Untuk membenarkan invasi Aji Saka ke kerajaan Medang tentu harus disertai dengan kisah-kisah yang bisa dijadikan sebagai alas pemenar aksinya. Hal semacam itu juga terjadi dalam kehidupan zaman sekarang. Penguasa baru, terlebih jika kekuasaannya berasal dari hasil kudeta, tentu akan menceritakan mitos kehebatan dirinya sambil menyelekan lawan yang ditaklukkan. Bagaimana dengan Syekh Subakir? Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali Songo Priyode pertama yang dikirim kalifah dari Kesultanan Turki Usmania untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, khususnya di Jawa. Tidak ada catatan mengenai tahun kedatangannya. Tetapi Kesultanan Usmania baru berdiri tahun 1299 Masehi. Dengan demikian, secara logika, Syekh Subakir tiba di Tanah Jawa setelah tahun 1299 Masehi. Syekh Subakir hanya mengislamkan suku Jawa, tidak terkait dengan asal-usul suku Jawa. Para arkeolog meyakini jika nenek moyang suku Jawa memang pribumi yang tinggal sejak 1 juta tahun lalu di pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan penemuan fosil-fosil di atas. Sebab DNA fosil-fosil manusia purba tersebut tidak berbeda jauh dengan DNA manusia Jawa saat ini. Jadi, masih percayakah kalian jika orang Jawa berasal dari India atau Cina?